Siang panggung Bapak Bintu Stasi Pergeseran berikutnya Jadi yang kita tutup peluasannya hanya lantai 1, 2, 3 aja Yang bawah yang tadinya lorong Karena kalau kamar-kamar gak mungkin Lantai 1, 2, dan 3 Dan salam sejahtera untuk sekalian Pada hari ini saya melakukan kunjungan ke Wisma Adli Untuk melihat dari dekat Kondisi terakhir seperti apa Dan saya tadi sudah mendapatkan laporan dari Petugas yang ada di sini Ini sebuah indikasi yang Cukup mengembirakan teman-teman sekalian Hadir sekalian Tadi saya juga mendengarkan Bahwa unian atau Bor Petokopansirin Di Wisma Adli itu Sudah 25% Ya dari Awalnya Pada Tadi kalau kita lihat paparannya Pada 30 Juni Itu pada posisi yang sangat puncak Yang Isinya hampir 90% Berada di sini Tapi Alhamdulillah Saat ini telah Mengalami penurunan yang signifikan Berikutnya Wisma Adli ini bisa menjadi Sebuah contoh Bahwa PPKM Bisa menurunkan Angka bor Yang menjadi salah satu indikator penentuan PPKM Mari kita lihat Bagaimana Data bor yang ada di Beberapa Daerah Secara nasional Bor kita sudah turun Kondisinya 56,81% Dan saya pikir hari ini juga Ada penurunan Bor di Jawa Bali Turun menjadi 57,4% Bor non Jawa Bali Turun menjadi 56,6% Bor Wisma Adli Yang catatan saya 26,6 Ternyata tadi Sudah menuju ke 25 Selain bor Kita juga bisa melihat Angka kasus harian Yang semakin menurun Dari hari ke hari Dua minggu lalu Kasus harian Kasus harian nasional Masih di atas 40 ribu Kasus per hari Tapi kemarin sudah Menurun lagi Menjadi 5 Menjadi 5 Monap 35,35 35,764 Kasus Kasus harian Di Pulau Jawa Juga semakin menurun Tetapi Kita Sekarang ini Sedang siaga Waspada penuh Bahwa Terjadi peningkatan Ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya